Ya, dan pemirsa pemerintah terus berupaya untuk meredam inflasi supaya tidak bergerak liar. Terlebih, belum lama ini, pemerintah sudah mengerek harga bahan bakar minyak subsidi yang menurut perhitungan pemerintah bisa menambah inflasi sebesar 1,8 persen sehingga menembus 6 persen. Pemerintah terus berupaya merendam inflasi supaya tidak bergerak liar. Terlebih, belum lama ini, pemerintah sudah mengerek harga bahan bakar minyak subsidi yang menurut perhitungan pemerintah bisa menambah inflasi sebesar 1,8 persen sehingga menembus 6 persen. Pemerintah terus berupaya merendam inflasi supaya tidak bergerak liar. Sebagai upaya merendam inflasi, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar pemerintah daerah untuk menanggung biaya distribusi bahan pangan dari masing-masing daerah. Ia menilai biaya untuk menanggung biaya logistik bahan pangan masih terjangkau pemerintah daerah. Presiden Joko Widodo memerintahkan pemerintah daerah menambah ongkos distribusi komoditas pangan. Imbas kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi harga komoditas pangan di proyeksi ikut terkerek. Joko Widodo mencontohkan harga bawang merah naik karena adanya biaya transportasi. Pemerintah daerah harus menutup biaya transportasi tersebut. Artinya harga bawang merah dipasar sesuai harga di petani. Karena biaya transportasi sudah berhasil ditutup Pemda. Saya sampaikan daerah harus bergerak kayak COVID kemarin. Dengan cara apa ya? 2 persen DAU bisa digunakan untuk mengatasi inflasi dan bansos. Belanja tidak terjuga bisa digunakan untuk mengatasi inflasi. Dengan cara apa? Ia tutup biaya transportasi, tutup biaya distribusi dari yang ada di lapangan. Jadi contoh, dan ini pernah saya lakukan, contoh harga bawang merah naik. Karena ada kenaikan biaya transportasi. Ya pemerintah daerah itu nutup biaya transportasi itu. Artinya apa? Harga bawang merah di pasar itu sesuai dengan harga yang ada di petani. Presiden Jokowi mencontohkan hal yang pernah dilakukan saat menjabat kepala daerah. Kala itu pemerintah daerah memutuskan untuk menutup biaya transportasi. Hasilnya harga bawang merah dipasar sesuai harga dari petani. Di sisi lain, sebelumnya pemerintah mewajibkan daerah menyisikan 2 persen dana alokasi umum untuk atasi inflasi dan untuk menyalurkan bantuan sosial. Dari berbagai sumber IDX Channel.